Baik, yang terakhir di bagian hadis ini, yang ketiga Ya benak Adam, wahai anak Adam Inna kalau ataitani biqorobil aruti khotoya Jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi Jadi jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi Thummalakitani lalu bertemu kepadaku Mati maksudnya Latushrikubi syai'ah Dalam keadaan tidak mensekutukanku terhadap sesuatu pun Lataituka biqorobihamakfiroh Nisaya aku akan mendatangimu Dengan dosa-dosamu yang sepenuh bumi itu dengan ampunan Maka ampunan yang ketiga itu adalah bertauhid Jadi cara menggepe ampunan ada tiga disini Satu dengan amal soleh Dua dengan taubat istighfar Amal soleh tadi khusus dosa kecil Yang kedua taubat istighfar itu mencakup semua dosa Besar yang semutan boleh selonjur Yang semutan boleh selonjur Relax saja Santai Jangan tegang Jadi Ya Boleh Nah ini seperti ini Ini percontohan Jadi boleh Tidak apa-apa Karena kesehatan itu penting Jangan sampai kita kemudian memperlakukan Tubuh kita tidak sesuai dengan haknya Jadi setiap sesuatu yang punya hak itu perlu ditunaikan haknya Jadi darah kita perlu lancar Kemudian apa Persendian kita perlu lurus Itu punya haknya Jadi silahkan diluruskan Tidak apa-apa Jadi jangan sungkan Nanti tidak malah Apa Kram Nanti kram Berbahaya Baik Bapak Ibu Jadi Tadi Untuk istighfar Itu untuk taubat Kepada Allah InsyaAllah semua dosa bisa diampuni Yang ketiga Cara menggapai ampunan Allah adalah bertawahid Jangan pernah lakukan syirik InsyaAllah akan diampuni oleh Allah Wa'in udhibah Dalam kitabnya Imam Ad-Zahabi Kitab Al-Kabair disebutkan Akan diampuni oleh Allah Meskipun disiksa terlebih Dahulu Jadi kalau kita tidak syirik InsyaAllah Masuk Surga Maka dalam hadis Nabi Hakkullah ala ibad Wa hakkul ibad ala Allah Hak Allah atas hamba Dan hak hamba atas Allah Itu salah satu jaminan Bagi orang yang beriman Jaminan bagi ahli tawhid Itu akan masuk surga Meskipun disiksa terlebih Dahulu Syaratnya tidak boleh Syirik Tapi ingat Jangan manfaatkan hadis ini Kemudian banyak maksiat Aku maksiat Rapopo Sesuara melebuh Suargo Bapak ibu Itu salah kaprah Memahami hadis Karena Disitu Ampunan datang Setelah disiksa Na'udzubillahimin Dalik Kita tentu berharap Masuk surga Tanpa disiksa Ini adalah Fadilatul tawhid Ini adalah Fadilah Bertauhid Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak melakukan Kesirikan Maka Idealnya adalah Beramal soleh Dan tidak syirik Idealnya Tetapi kalau Andai saja Dia tidak syirik saja Artinya tidak Tidak mensekutukan Allah Bertauhid Maka insya Allah Dengan bertauhid tersebut Nanti Dusanya akan Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selepas disiksa Semua Ditebus Dusa Dusanya Tapi jangan berharap Yang terakhir ini Tentu Kita tetap Bertauhid Tetap Beramal soleh Dan tetap Beristighfar Bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Pembahasan yang kita Sampaikan di kesempatan ini Bahwa diantara Menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Bagian yang akhir Adalah Senantiasa bertauhid Insya Allah Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dijamin oleh Dalam hatis Nabi Disebutkan Akan di Ampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selama tidak Melakukan Kesirikan Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang yang Menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Bila itafiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh